oke guys langsung saja kita akan bahas nah ini pembahasan penting banyak sekali pertanyaan masuk ke inbox facebook ya jadi bukan ke WA ya itu WA memang untuk penjualan nah banyak yang nanya itu ke inbox jalurnya itu ada tulisan di deskripsi channel kami kedua channel nah ini jantan sobat kicau mania tetapi yang akan kita bahas disini adalah betina dan jantan itu sama-sama memiliki bulu yang warnanya oren untuk di bagian perut sampai dengan perbatasan dada perbatasan leher itu semuanya warna oren ketika umur 4 bulan 5 bulanan masuk pastol masuk usia pastol tetapi yang jadi pembanding disini bukan itu tapi warna lehernya lihat ini betina sobat kicau mania warnanya kelau hitam dop bercampur kelau beda dengan jantan tadi full metalik lehernya nah jadi kalian harus tahu buat pemula nah ini pembahasan yang penting jadi jangan langsung di skip video ini selama 10 menit ke depan kalian harus tonton dulu nah di indok facebook kami itu banyak sekali pertanyaan terkait warna leher ya leher hitam metalik itu seperti apa dan juga leher hitam kelau hitam dop bercampur kelau artinya kalau dia itu benar-benar metalik hitamnya solid ya benar-benar tegas maka itu jantan namun ada juga betina yang warnanya hitam tapi biasanya tidak mengkilap hitamnya itu pudar ya dan ada juga hitamnya itu hitam dop walaupun warna pekat hitam dop itu yang kita sering sebut hitam kumbang betina hitam kumbang tapi patokan disini adalah garis perbatasan kalau betina itu mempunyai garis batasan warna hitam itu ke warna oranye itu pasti ada garis sedikit kelau walaupun dia itu punggung seperti metalik atau betina hitam kumbang nah beda dengan betina hitam dop hitam dop kelau bercampur kelau biasanya punggungnya itu samar-samar metalik juga tapi lehernya di bagian depan seperti ini ya ngedop dan berwarna kelau nah inilah contoh betina hitam kelau lehernya itu hitam kelau hitamnya ngedop bukan metalik jadi sekali lagi fokuslah di bagian garis lehernya ini perbatasan warna oranye kalau warnanya hitam kelau seperti ini lehernya sudah pasti betina ya dan ini usianya sekitar 4 bulan 5 bulan 6 bulan ya bentuhnya sudah seperti ini kalau betina ya dan disini akan kita bahas juga ya mengenai bulu warna oranye pekat merah batah nah perlu kalian ketahui sobat kicau mania betina juga ada yang warna merah batah untuk bagian warna oranye ini ya artinya betina ini akan kita tunjukkan nanti perbandingannya dengan jantan yang warna merah batahnya sama ya bulu warna oranye itu sama-sama merah batah merah cerah nah tapi pembandingnya tetaplah di bagian leher kalau lehernya kelau seperti ini maka betina dan kalau lehernya metalik maka jantan ya nah itulah yang kebanyakan pada umumnya perbedaan dan ciri-ciri spesifiknya sudah kelihatan nah untuk yang digenggaman kita ini sudah jelas jantan karena lehernya biru metalik hitam bercampur warna biru metalik mengkilap walaupun ekornya ini masih ekor trotol ini namanya masuk usia pastol belum copot murni ekor trotol ini setelah copot barulah terjadi dorong ekor atau sering kita sebut dokor proses mabung dorong ekor nah jadi gak usah khawatir sobat kicau mani apabila kalian benar-benar pemula kalian wajib tunggu itu sampai usianya seperti ini usia 3 bulan setengah 4 bulan 5 bulan kalian tunggu aja dengan sabar kalian lihat kalau bentuknya seperti ini maka fix jantan 100% walaupun ekornya belum copot sering kan kalian pertanyakan itu ke kami ekornya belum copot bang masih ekor trotol sekarang udah ganti bulu udah mutasi udah seperti kepastol ya contohnya seperti itu tadi dan ini yang usianya sekitar 3 bulan up ya jadi 3 bulan up juga bulu di bagian leher itu belum lengkap tapi sudah mendominasi 90% hitam kebiruan tetap ini jantan pick 100% jadi kita contohkan ini nyata real dan warna bagian perut bulu oranye ini juga merah bata betina pun juga ada nanti akan kita tunjukkan ya di video ini nah kebanyakan mereka ini yang masih bingung itu di usia 2 bulan setengah 2 bulan setengah masuk 3 bulan itu banyak sekali yang bingung itu padahal sudah jelas di bagian leher itu hitam kebiruan mereka masih juga ragu dikarenakan warna merah batanya ini tidak pul ada yang masih putih bagian tengah bagian pinggir mungkin mereka berharap semua warnanya itu lengkap pul usia 2 bulan setengah itu sobat kicaman memang bagian perut warna oranye itu tidak rata tidak pul seperti ini kalau pul seperti ini usianya itu sudah 3 bulan ke atas ya minimal 3 bulan lah pokoknya penampilan sudah seperti ini lehernya sudah jadi warnanya metalik kemudian perutnya warna di bagian oranye ini sudah merata pul nah jadi kalau usia 2 bulan 2 bulan setengah di bagian perut itu ya belum pul semua oranye itu ya jadi kalian wajib tunggu lagi tunggulah dengan sabar sampai 3 bulan apabila kalian masih ragu ya dengan trotol kalian di rumah ya jadi jangan langsung buru-buru mempunis atau memutuskan jadi kalian harus tonton juga video-video playlist kami usia 2 bulan 2 bulan setengah itu banyak kok kita angkat menjadi video di playlist perbandingan trotol jantan trotol betina oke lanjut ya ini betina betina kepala peta ya warna bagian oranye ini sudah jelas merata dan warnanya ini sudah jelas kelihatan merah bata artinya bukan kuning gading merah bata benar-benar merah cerah nah ini pembandingnya tetap bagian leher ini nah coba kalian perhatikan bagian leher ini sudah jelas dop hitam kelau artinya itu perbatasan dengan garisnya itu warna hitam kebulu oranye itu sudah jelas warna itu kelau dan tipis tidak hitam metalik tidak hitam kebiruan maka ini sudah 100% betina dan usianya ini masuk pastol nah inilah gen B3 kami jadi spesial gen B3 ini kita tampilkan jadi intinya di video ini janganlah kita berfokus pada bulu oranye mentang-mentang usianya sudah masuk pastol kalian beranggapan ini jantan karena bulu oranye tegas bang warna merah bata tetangga saya itu warna seperti itu bulu oranye itu jantan maka punya saya ini mungkin jantan juga dia tidak melihat di bagian leher kalau dia lihat di bagian leher sampai dia ngirim ke inbox kami wah ternyata kita lihat bukan jantan justru betina kelau ya betina hitam kelau punggungnya hitam dop tapi kalau bagian lehernya seperti ini kelau kelau murni ini contohnya kelau murni dan mungkin kalian mengira itu samar-samar metalik padahal bukan metalik dan ekor sedikit berjarak seperti ini jangan dianggap ini jantan karena ini pix betina 100% walaupun bulu oranye merah bata nah jadi guys untuk di video kami di channel 1 di channel 2 itu sebenarnya udah komplit benar-benar sangat lengkap di video playlist namanya itu playlist video kalian tinggal cari aja baik di channel 1 maupun di channel kedua kami sudah lengkap ada 500an video tentang edukasi-edukasi seperti ini ciri-ciri jantan dan betina sampailah dengan suaranya atau bunyi ngeplong dan bunyi ngeriwiknya semua kita bahas sampai usia seperti ini pun rutin kita bahas itu nah ini permintaan kalian juga ekor berjarak dari ekor putih ke ekor hitam jadi kalian mengira itu jantan tanpa melihat lehernya abu-abu seperti ini sudah jelas ini betina walaupun dadanya juga merah bata seperti ini jelas ini betina fix 100% dan kalian juga jangan berpatokan mentang-mentang betina ini kepala petak seperti ini kalian harus lihat lehernya lehernya tetap kelau kok gak akan jadi metalik maka ini sudah fix betina walaupun kepala petak mata blow dan warna oranye merah bata dan ekornya berjarak ya walaupun demikian kita harus tetap lihat bagian lehernya jangan kita berpatokan dari ciri-ciri yang lain kalau lehernya sudah seperti ini ini sudah jelas kodratnya betina ya dan ini pastol usia pastol betina pastol jadi kepala petak itu bonus sebagai camania seperti gen B3 kami ini memang super-super betinanya dan juga matanya mata blow bulu bagian dadanya oranye ini merah bata ekornya putih ke hitam itu berjarak jauh juga tapi leher tetap seperti ini leher betina inilah warna leher betina warnanya kelau sedikit bercampur dengan warna hitam nah itulah cara paling akurat sobat kicamannya apabila kalian masih ragu ya di usia masuk pastol apakah ini jantan atau betina menurut kalian ragu lihatlah di bagian lehernya seperti ini kalau lehernya bentuknya hitam metalik seperti ini jelas jantan dan jantan ini sedang proses dorong ekor kelihatan pendek jadi ada juga yang pemula ini ya mentang-mentang tetangganya bilang kayaknya betina bro katanya karena ekornya pendek itu namanya dokor dorong ekor kalian harus yakin tanda sudah pikir jantan itu seperti ini ya metalik semua ini udah pul punggung sayap sampai bagian leher dan kalau kalian melihat trotolan kalian itu copot ekor dari trotol itu namanya proses pergantian bulu ekor nah itulah disebut nanti itu dorong ekor dokor prosesnya itu tentu kelihatan pendek kalian harus tunggu pasti akan memanjang dan ekor putih ekor hitam pun pasti akan berjarak oke sobat kicamannya itu saja video kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa di like subscribe dan share sebanyak mungkin terima kasih salam kicau mania